Intro Kembali dalam Metro Siang, pemisah makna kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia Kami akan mengulasnya bersama Romo Yustinus Arjanto Dari PR Pusat Pastoral Samadi, tim acara juga non-liturigi GBK Romo Yus, selamat siang Selamat siang Mas Anggi Siap, terima kasih atas waktunya karena mungkin ini sangat padat sekali Besok sudah ada acara puncaknya begitu Romo Yus ya Romo, tadi kita melihat hari ini rangkaian Paus sudah dimulai Tadi ketemu sama Presiden Jokowi Paus juga sempat menyatakan, kagum begitu ya Romo ya Dengan semboyan kita Bineka Tunggal Ika Pandangan Romo seperti apa? Ya, pasti kedatangan Paus ini kan harus dilihat dua hal Kunjungan diplomatik sebagai pemimpin negara Tetapi juga kunjungan sebagai gembala tertinggi dari gereja katolik sebagai Paus Maka kita mulai tadi dengan kunjungan diplomatik Langsung ketemu Bapak Presiden Jokowi Jajaran Menteri dan semua tokoh-tokoh yang memimpin Indonesia ini Dan saya kira pesan Bapak Presiden Jokowi dan juga pesan Bapak Paus itu ketemu, cocok Yaitu Bapak Presiden Jokowi membanggakan Indonesia Dengan segala kekayaan toleransinya, perbedaan-perbedaan yang ada Keaneka ragaman budaya, suku dan itulah Indonesia menurut saya Dan lalu disambut dengan sambutannya Bapak Paus Franciscus Yang memberi pesan soal perdamaian dan mengagumi Bineka Tunggal Ika Tapi juga Bapak Paus kan memberi catatan soal bahayanya ekstremisme dan intoleransi Itu saya kira penegasan yang paling penting dari pertemuan hari ini Antara Bapak Presiden Jokowi dengan Bapak Suci Paus Franciscus Oke, Romu Yus, kalau Anda melihat sendiri, arti kedatangan Paus ya Kalau tadi kan dari sosok kepala negara sudah bertemu dengan Presiden Sudah menyampaikan pandangannya juga seputar apa yang terjadi di lingkungan kita Bagi umat katolik, Romu, dari kemarin ini ramai ya Menunggu Paus di pinggir jalan, ingin melihat Paus itu sendiri Bagi umat katolik, kedatangan Paus ini bisa diartikan atau dipandang seperti apa, Romu? Ini kan kerinduan kita ya, berjumpa dengan gembala kita Yaitu Bapak Suci Paus Franciscus setelah 35 tahun yang lalu Paus Jonas Paus II itu datang ke sini Dan kita mengalami euforia yang sama setelah 35 tahun Apalagi Paus Franciscus yang satu ini kan menarik sekali Ketika baru diangkat menjadi Paus Itu CNN, televisi internasional, langsung menulis judul A Different Kind of Book A Different Kind of Book Dari situ kan langsung kelihatan Paus yang ini berbeda Agak lain gitu Agak lainnya dimana Yaitu spiritualitasnya Mercy, belas kasih Maka kalau kita merasakan getaran dari Paus kita Bapak Suci Paus Franciscus ini adalah soal Belas kasihnya, menerima siapapun, tidak menyingkirkan orang Dan juga kita harus mencintai semua orang tanpa sekat-sekat perbedaan Kita ingat tahun 2014 Paus Franciscus mulai membasu kaki narapidana Di sebuah penjara di Itali Dan itu gak pernah ada dalam tradisi gereja katolik Ketika kita upacara Kamis Putih dalam gereja katolik Itu yang dibasuk kaki itu perempuan dan narapidana Itu gak ada cerita Biasanya dibasuk kaki itu orang-orang terhormat dalam gereja Nah Paus kita ini mengajarkan kita banyak hal Yaitu soal perbedaan hati, pelayanan Jangan menyingkirkan orang Karena perbedaan-perbedaan ekonomi Perbedaan gender, perbedaan agama Saya kira Paus ini sangat keren tentang hal itu Dan pajam pesannya Oke, itu juga kemarin yang terlihat ya Pak Romo Yus Ketika tiba di Jakarta Jendela kaca mobil aja dibuka begitu ya Untuk menyapa warga Indonesia yang di pinggir jalan begitu ya Nah Romo Yus, tapi dengan sosok dari Paus yang begitu humble Yang begitu merakyat Yang berbeda kata Romo Yus tadi begitu ya Ini bagaimana nilai-nilai Paus ini bisa kemudian Menyerap atau terserap oleh umat katolik Ya, pertama mulai dari pilihan mobil Ketika kita rapat panikia Kita itu berdebat Paus pakai mobil apa Ada yang menawarkan mobil yang besar Tapi lalu Pausnya Satikan mengatakan tidak Lalu kalau ditawarkan yang kekecilan Gak cukup Karena badannya Bapak Suci ini kan Agak besar ya Sehingga lalu kalau mobil kecil gak bisa Akhirnya titik tengahnya ya mobil yang sekarang Kita lihat ini Terus juga ada yang lebih parah lagi Ada netizen yang menyoroti Paus pakai jam apa Dan disitu ada yang Meneliti jamnya Paus itu harganya 200 ribu 200 ribu rupiah Paling mahal Naik pesawat itu juga pesawat komersial Tidak pesawat pribadi Maka saya kira Kalau ditanya pelajaran penting apa buat kita umat katolik ya Ini saya kira Yang harus kita ketik dengan kedatangan Paus ini Saya kira kesederhanaan Yang semakin keluar secara nyata dan tulus ya Dan itu akan membuat kita lebih mau Berjumpa dengan siapapun Ketika kita pakai mobil yang biasa Mungkin juga gak perlu menunjukkan kemewahan kita Kita bisa berjumpa dengan siapapun Bisa menolong siapapun Tanpa sekat-sekat Lalu saya lebih tinggi daripada Anda Dan Paus kita itu menegaskan ke dalam gereja Mengikis klerikalisme Klerikalisme itu struktur dalam gereja Pangkat-pangkat dalam gereja Paus kita itu meminta gereja itu lebih sinodal Sinodal itu lebih sejajar Satu dengan yang lain berjalan bersama Sedangkan klerikal itu siapa lebih tinggi daripada siapa Nah saya kira ini mungkin pesan bagi kita Umat katolik Tapi mungkin juga bisa keluar Soal sekat-sekat perbedaan Mungkin lambat laun Makin lama makin kita kikis Tidak usah memikirkan siapa lebih tinggi daripada siapa Yang penting kita saling mengasihi Berberaskasi Menolong sesama yang susah Tidak menyingkirkan orang Itu saya kira pesan dari Bapak Suci kita Romoyus kemarin kan juga ketika akhirnya menjadi viral ya Kedatangan Paus ke Jakarta ke Indonesia Bahwa kehadiran Paus itu Yang melewati jalan-jalan utama Jakarta itu Tidak hanya ditunggu oleh umat katolik Namun juga non-katolik bahkan gitu Dan yang di media sosial juga rame bagaimana Melihat sosok-sosok Paus yang begitu merakyat Dan juga begitu dekat dengan rakyat begitu Nah kedatangan Paus kalau tadi sudah diceritakan oleh Romoyus Maknanya bagi umat katolik Apa yang bisa diharapkan dari kedatangan Paus ini Terhadap warga Indonesia, masyarakat Indonesia Termasuk juga yang non-katolik Romoyus Ya terima kasih Saya kira yang paling penting Dengan kedatangan Paus Franciscus ini Kita bersama-sama kembali mempererat Jaringan persaudaraan dan ikatan perdamaian Karena kalau kita di Indonesia ini kan kadangkala Perdamaian dan persaudaraan Itu gampang terkoyak Karena event-event tertentu Entah event politik Entah mungkin urusan-urusan lain Yang mungkin terkait uang Terkait tingkat ekonomi Itu persaudaraan dan perdamaian Itu bisa tergerus oleh itu Atau isu-isu yang lain masih ada tawuran Masih ada pertengkaran dan sebagainya Saya kira Paus ini mengajak Mari kita perkuat lagi perdamaian Dan tadi dalam kata sambutannya pagi hari kan Boleh menyebut dengan bahasa Indonesia Bineka tinggal tunggal ika Itu saya kira disebut dan jelas Itulah kebanggaan kita Kita melalui banyak peristiwa lah Tentang hal itu ya Tapi Indonesia ini saya kira luar biasa Melewati berbagai peristiwa Yang kadangkala menggoncang kita Tetapi Indonesia tetap kuat, damai Dan juga saling toleransinya Itu luar biasa antar agama, antar suku Itu saya kira yang membanggakan Kita menjadi orang Indonesia Oke, Romoyus Paus ini kan dikenal concern ya Soal isu politik Isu kemanusiaan internasional Atau juga dalam negeri begitu Dari Romoyus sendiri dan juga teman-teman Ini apa yang diharapkan ketika nanti Memang kedatangan paus ini Atau isu apa yang diharapkan ini Bisa dibahas dengan presiden kah Dengan kepala agama lainnya Begitu Dalam kesempatan ini ya Romoyus Saya kira Terungkap ya Dari pertemuan tadi Prinsip bahwa Baik Indonesia maupun Fatikan sama Yaitu kita menolak perang Apapun alasannya Ya karena menghormati Martabat manusia Sehingga lalu Dari perjumpaan diplomatik Dua pemimpin negara kita itu Maka ya dipertegas soal perdamaian Kita Indonesia pasti menolak perang Bukan soal bela siapa Tapi yang namanya perang itu kan Selalu ada korban Anak-anak terbunuh Orang-orang yang lemah Itu juga menjadi korban Itu saya kira ditolak oleh kita Indonesia Dan juga oleh Fatikan Maka paus selalu menyerukan Perdamaian Mencari titik temu itu semua Bahkan pernah kejadian Ada di sebuah negara Ada suku mana yang Berperang terus Suatu ketika Paus itu datang ke negara itu Saya lupa negaranya ya Itu paus mengadakan pertemuan Langkah pertama yang dilakukan oleh paus apa? Beliau mencium kaki Kedua pemimpin suku itu Jadi pemimpin suku yang pertama Dibasuk kakinya Dicium kakinya Lalu pemimpin yang kedua Juga dicium kakinya Lalu baru paus mengatakan Saya menghendaki dan memohon Kalian berdua berdamai Itu di sebuah negara Itu dilakukan Saya kira itu Cara Extraordinary Yang dilakukan Seolah seorang paus Yang usianya sudah Sangat tua Membungkuk Mencium kaki Dan minta Anda berdua berdamai Saya kira kalau melihat itu Ya kita semua tersentuh ya Karena ego kita kan kadang-kadang terlalu tinggi Sehingga lalu Yang tercipta adalah pertengkaran Dan juga perselisihan Tapi kalau kita mau merendahkan hati Merendahkan diri satu sama lain Saya kira Kehidupan bangsa negara Kehidupan masyarakat kita Bahkan kehidupan interen gereja sekalipun Itu menjadi lebih Damai Saya kira Luar biasa ya Romoyus ya Bagaimana sosok paus ini Ingin sekali Kondisi damai dengan segala Cara pun dilakukan oleh beliau Romoyus Besok acara puncak Ramai sekali Ini sudah hingar-bingarnya terasa Kemarin dari Dari kemarin orang juga menunggu di depan Kedubas Patikan Ingin ketemu paus gitu ya Curi-curi waktu ya Romoyus Bagaimana Romoyus berpesan kepada umat katolik Yang tidak berkesempatan bisa ketemu Dalam rangkaian ini Yang tidak bisa hadir di GBK Supaya mereka berbesar hati Bahwa Sama-sama Menyukseskan acara besok Romoyus Ya Tentu pertama-tama Minta maaf Kita tidak bisa mengakomodasi Semua kerinduannya Dari seluruh Indonesia juga Perwakilan-perwakilan umat Dari berbagai keusupan Di daerah-daerah sudah datang ke sini Itu pun hanya Paling 100 200 dan sebagainya Di Jakarta Bogor Tangerang yang dekat pun Itu tidak bisa Maka saya kira Satu hal Berkatnya Bapak Suci itu melampaui media Jadi Kalaupun kita menyaksikan lewat media Diakini oleh gereja Berkatnya Bapak Suci itu Melampaui batas-batas itu Sehingga Saya bersyukur Di gereja-gereja Di tempat-tempat lain Di daerah-daerah Di pelosok Indonesia ini Besok itu akan menyaksikan Siaran secara online Kita ikuti secara kusup Dan mendapatkan berkatnya Maka sudah sangat ramai Persiapan di sini Saya kebetulan sedang ada di GBK Sedang persiapan Anak-anak Putra Altar 1100 sudah datang Kur 600 sudah siap Lalu pengisi-pengisi acara Petugas-petugas lain Tetapi itu pasti Dalam rangka Untuk bersama-sama Mempersiapkan yang terbaik juga Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tidak datang Untuk Anda yang Tidak mendapatkan Gelang tiket Diserukan oleh Bapak Kardinal Semuanya ikut Misa di gereja-gereja Dan boleh untuk Sambut komunikudus juga Seperti layaknya Waktu kita Misa online Waktu kita pandemi COVID Maka saya kira Berkatnya sama Baik yang datang di sini Maupun yang di rumah Dan yang datang ke sini Membutuhkan fisik khusus Karena harus dari siang Harus sudah datang Kita harus cari tempat Di mana Dan juga Harus berjalan cukup jauh Maka pasti Di sini juga Situasinya tidak mudah Karena Seperti itu Tapi Intinya tadi saya ingin mengatakan Anda yang di rumah Pasti mendapat berkat yang sama Dari Bapak Suci Dan kita yang ada di sini Akan memberikan Yang terbaik juga Untuk penghayatan Umat yang bisa Menyaksikannya Secara online Baik Itu paling yang bisa Saya pesankan Oke Dan harapan saya juga Untuk Romoyus Besok juga sukses Untuk jadi MC di GBK Begitu ya Romoyus ya Dan Baik Romoyus terima kasih Amin amin Romoyus terima kasih Atas waktu Anda Di siang hari ini Di Metro Siang Romoyus sekali lagi Sukses untuk acara besok Semua Ikut serta Dan mereka yang hadir di GBK Atau juga di rumah Tetap mendapatkan Berkat yang sama Begitu Romoyus Romoyus sekali lagi Terima kasih Atas waktu Anda Jelajahi Cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang